Intro Nama Cukaliang atau Kongming atau Kongbeng mungkin sudah tidak asing lagi bagi para penggemar sejarah Tiongkok. Ia digambarkan sebagai tokoh yang sangat cerdas sebagai Perdana Menteri di Kerajaan Suhan pada masa jaman tiga negara. Berkat kecerdasannya itu pula, Cukaliang dikenal sebagai salah satu ahli strategi perang terbaik di Tiongkok. Ia diberi nama julukan Wulong, Sang Naga Tersembunyi atau The Hidden Dragon. Ia juga dianggap sebagai salah satu dari enam Perdana Menteri yang paling legendaris dalam sejarah Tiongkok kuno. Ia tidak hanya disegani kawan dan lawan, tapi juga sekaligus dikagumi lawan-lawannya. Selain ahli dalam strategi perang dan pemerintahan, Cukaliang juga dianggap sebagai penemu banyak hal seperti Roti Mantau, Cukenu, atau pelontar panah otomatis, Tianteng, yang digunakan sebagai pemberi sinyal dalam kegiatan militer dan masih banyak yang lainnya. Ia juga menulis beberapa buku seni militer yang digunakan sebagai acuan oleh para ahli strategi perang jaman berikutnya, terutama dalam hal leadership atau kepemimpinan. Cukaliang lahir pada tahun 181 Masehi di Provinsi Santong, pada masa akhir kekuasaan dinasti Han. Setelah kelahirannya, terjadilah pemberontakan Huang Jin atau pemberontakan Sorban Kuning pada tahun 184 sampai 204 Masehi dan pemberontakan Tian Shi Tao pada tahun 184 Masehi yang memporak-porandakan negeri Tiongkok. Ketika Cukaliang berumur 14 tahun, Jenderal Sao-Sao menyerang Santong. Keluarga Cukaliang terpaksa melarikan diri. Saat itu banyak sekali terjadi bencana alam, konflik kekuasaan, krisis politik, dan pembunuhan. Di Hupai, Cukaliang bekerja sebagai petani di siang hari dan belajar di malam hari. Cukaliang membangun persahabatan dengan penduduk setempat yang merupakan kaum cendikiawan. Pada tahun 207 Masehi, Liu Pei datang berulang kali ke rumah Cukaliang, namun ditolaknya sampai tiga kali. Karena terkesan oleh kejujuran dan keteguhan hati Liu Pei, maka Cukaliang pun bersedia membantu perjuangan Liu Pei. Cukaliang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa kecilnya. Pada mulanya, Jenderal Kuan Yew dan Chang Fei, saudara angkat Liu Pei, tidak menerima kehadiran Cukaliang. Mereka heran kenapa Liu Pei percaya penuh kepada Cukaliang yang masih muda dan tidak berpengalaman, tetapi diberikan komando tertinggi untuk melawan musuh. Pada tugas pertamanya, Cukaliang dapat menunjukkan strategi yang hebat dan mengetahui arah gerak musuh yang menghasilkan kemenangan mutlak atas Cao Cao. Hal ini membuktikan bahwa penilaian Kuan Yew dan Chang Fei salah. Liu Pei diperkuat lima Jenderal Harimau, yaitu Jenderal Kuan Yew, Chang Fei, Shaoyun, Huang Chong, dan Ma Cao. Menghadapi ancaman Cao Cao terhadap wilayah barat daya Sichuan yang dikuasai oleh Liu Pei, Cukaliang pun membangun rencana aliansi Liu Pei dengan penguasa wilayah barat daya Sun Chuan. Pada tahun 208 Masehi, pasukan aliansi Liu Pei dan Sun Chuan berhasil mengalahkan pasukan Cao Cao dalam Perang Cipi. Hal ini disebabkan penguasaan Cukaliang tentang strategi dan siasat perang, pengetahuan tentang perbintangan atau astronomi, geografi, iklim atau cuaca, serta prinsip Yin dan Yang. Cukaliang ditugaskan sebagai penasehat para jenderal dari tentara Su Wu dan menyusun rencana untuk menahan tentara Cao Cao yang lebih kuat. Jenderal Zhou Yu memberitahukan Cukaliang bahwa ia membutuhkan 100 ribu anak panah dalam 10 hari. Ternyata Cukaliang menyanggupinya dalam waktu 3 hari. Cukaliang selama 2 hari mengamati arah angin dan kondisi cuaca. Pada hari ketiga, dia dan Jenderal Lusu memimpin 20 kapal besar, 30 awak kapal masing-masing yang dipenuhi dengan ribuan boneka jerami berpakaian seperti tentara Wu menyeberangi sungai Yangse mendekati armada Cao Cao. Mereka berlindung dalam kabut tebal yang menyelimuti seluruh sungai. Pasukan Wai pun meluncurkan ribuan anak panah sehingga kapal-kapal berisi serdadu jerami tersebut sudah dipenuhi ribuan anak panah. Akhirnya Cukaliang kembali ke markasnya dengan membawa 100 ribu lebih anak panah. Strategi kemenangan Cukaliang adalah dengan siasat menggunakan api membakar kapal Cao Cao. Hal ini memanfaatkan ketepatan meramalkan cuaca, membaca pergerakan arah angin dan kombinasi dari berbagai siasat. Pasukan Koalisi pun akhirnya berhasil memenangkan pertempuran melawan Cao Cao yang memiliki jumlah kekuatan militer jauh lebih besar. Pada tahun 220 Masehi, Tiongkok dibagi menjadi tiga wilayah. Cao Cao menguasai wilayah utara sungai Yangse disebut Cao Wei. Liu Pei menguasai wilayah barat daya yang meliputi Shishuan disebut Suhan dan Sun Chuan menguasai wilayah Tenggara disebut Tong Wu. Pada tahun 221 Masehi, Liu Pei menobatkan diri sebagai kaisar dari kekaisaran Han. Di tahun yang sama juga, Sun Chuan mengangkat dirinya sebagai kaisar dari Wu sehingga memicu Liu Pei untuk mendeklarasikan perang terhadap Tong Wu. Namun dalam peperangan dengan Sun Chuan yang dikenal dengan Battle of Shouting atau pertempuran Yiling, pasukan Liu Pei kalah dan mundur ke Su Han. Liu Pei kemudian meninggal dan digantikan oleh anaknya Liu San. Kemudian Liu San mengangkat Cu Ke Liang sebagai Perdana Menteri. Setelah menjadi penguasa Su Han, Cu Ke Liang mulai mewujudkan cita-citanya untuk memulihkan kembali dinasti Han. Ia pun melancarkan dua strategi penyerangan. Penyerangan ke selatan dengan menaklukan Nansong yang dihuni oleh suku Nanman. Cu Ke Liang berhasil menangkap Meng Huo, pemimpin Nansong sebanyak tujuh kali. Ia selalu melepaskannya sampai akhirnya Meng Huo menyerah tunduk kepada Cu Ke Liang dan diangkat sebagai gubernur di wilayah tersebut. Kisah ini juga termasuk dalam 36 strategi Cina klasik. Penyerangan ke utara pada tahun 228 sampai dengan 234 Masehi yaitu dengan menyerbu wilayah Cao Wei sebanyak lima kali dan hanya satu kali yang berhasil. Kekalahan yang dialami pasukan Cu Ke Liang dikarenakan kekurangan perbakalan makanan dan kecerobohan jeneral Masu. Namun Cu Ke Liang berhasil memperluas wilayah Su Han yang menarik jeneral Jiang mantan komandan pasukan Cao Wei untuk bergabung dengan pasukan Cu Ke Liang yang mewariskan kumpulan strategi perangnya kepada jeneral Jiang. Ketika 2.500 prajurit pasukan Cu Ke Liang terjebak di Benteng Barat terkepung oleh 15.000 pasukan elit Simayi Cu Ke Liang berhasil mengecoh Simayi dengan siasat Benteng Kosok. taktik yang sangat terkenal dan kisahnya termasuk dalam 36 strategi jenaklasik. Dalam kondisi sakit keras Cu Ke Liang menunjuk jeneral Jiang Wei sebagai penerusnya. Cu Ke Liang meninggal di dataran Wuzang pada umur 54 tahun karena sakit dan kelelahan bekerja. Jiang Wei menjaga berita kematian Cu Ke Liang bahkan masih bisa mengelabui Simayi dengan adanya patung Cu Ke Liang yang membuatnya lari tunggang langgang. Simayi akhirnya berhasil menaklukkan pasukan Su. Setelah perang berakhir Simayi pergi ke perkemahan Su yang telah kosong dan menganugrahi Cu Ke Liang sebagai the greatest mine under heaven.